Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alayahsanih wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinanih ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman sya'nih wa ashadu anna muhammadan a'buduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih Fasalamatullahi wassalamu alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Ikhwati fillah azani allahu ta'ala wa iyaakum jami'an Para pemirsa Salam TV dimanapun antum antuna berada bapak dan ibu ikhwan dan akhwats dan seluruh para penonton yang berbahagia pada saat ini Alhamdulillahi wa rabbil alamin Di kesempatan yang baik ini Kembali Allah wazwajah pertemukan kita Di acara kesayangan kita tentunya Yaitu kajian kitab syarah ala qidah al-wasutiyah Yang disyarahkan oleh asyik Muhammad ibn salih ala ta'imin Rahimahullah wa ta'ala rahmatan wa siatan Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas dan menyampaikan Terkait dengan Sifat-sifat Allah wazwajah Yang dijelaskan oleh Syekhul Islam ibn timiyah rahimahullah Dalam kitabnya al-aqidah al-wasutiyah Itu ada Sifatul Aina ini ya Sifat dua mata sudah kita bahas Sifat dua mata bagi Allah wazwajah Sudah kita bahas ya Dan itu apa namanya ini panjang lebar lah Boleh kita katakan begitu Pembahasannya dan Sekarang kita akan lanjutkan Kepada sifat berikutnya Ya pembahasan kita kali ini Yaitu Sifatul Sama' wal-basar lillahi tabaraka wa ta'ala Yaitu Sifat Mendengar dan melihat Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Artinya bahwa Sifat-sifat ini Akan kita bicarakan ya Secara lebih singkat ya Agar memang setiap pertemuan ini kita Mengambil satu sifat ya Bagi Allah wazwajah Sebagaimana yang ditelaskan oleh Syekhul Islam ibn timiyah rahimahullah Dalam kitabnya Al-aqidah al-wasutiyah itu Jadi Sistem kita sekarang ini kita akan Menyampaikan insyaAllah ta'ala Satu sifat atau Satu pembahasan begitu Setiap pertemuan kita insyaAllah ta'ala Taib Para pemirsa Salam tipi rahimahullah ta'ala Wa iyakum jamian Bapak dan ibu Ikhwan dan akhwat Salam hadirin yang berbahagia Dimanapun antum antum berada Sekarang kita akan melihat Sifatul Sama'i wal-basari lillahi ta'ala Qalal mu'alifah rahimahullah ta'ala Rahmatan wa asiatan Asyarahu syarahnya Jadi sekarang kita akan masuk Sifat Sama' wal-basar lillahi Sifat mendengar dan melihat Bagi Allah wazwajah Harus dipahami bahwa Kalau kita bicara Asma' dan sifat Maka Tidak akan pernah sama Dengan makhluk-makhluk Allah Tidak akan pernah sama Dengan Sifat dan Nama Bagi makhluk-makhluknya Jadi kalau kita bicara sifat Bagi Allah wazwajah Tidak akan pernah sama Sifat itu dengan Sifat-sifat makhluknya Meskipun mungkin dari sisi Namanya sama Tapi hakikat tentu Jauh berbeda Dan tidak pernah sama Demikian ikhwan tifillah A'azzalillahu ta'ala Wa iya'kum jami'an Sifatul Sama'i wal-basari Lillahi ta'ala Sifat sama dan basar Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Syarahnya adalah Al-Mualif pengarang ini Artinya Syekhul Salim bin Taimiyah Sebagai mana dikutip Al-Syekhul Salim bin Salim bin Bahawa Al-Mualif kata Syekhul Salim bin Salim bin Itu menurunkan Tujuh ayat Tentang penetapan Sifat sama dan basar Bagi Allah Jadi ada tujuh ayat Akan dibicarakan Semoga Allah Mudahkan kita Untuk membahas ini semua Dalam pertemuan kita ini Yaitu tujuh ayat Yang terkait dengan Sifatul Sama'i wal-basar Lillahi ta'arakat wa ta'ala Taib yang pertama Al-Ayatul Ula Ayat yang pertama Kita lihat Firman Allah Yang terdapat dalam Surah Al-Mujadalah Ayat yang pertama Qawluhu ta'ala A'udhu billahi minasyaitan rajim Qada sami'allahu Qawla allati Tujadiluka fi zawjiha Watashtaki ilallah Wallahu yasma'u Tahawurakuma Inna allaha sami'un basir Sungguh Allah Azza wa Jalla Telah mendengar perkataan Seorang wanita Yang menggugat Kepadamu Wahai Muhammad Tentang suaminya Watashtaki ilallah Dan dia Mengeluhkan Kepada Allah Wallahu yasma'u Tahawurakuma Dan Allah Maha mendengar Tentang percakapan Kalian berdua Inna allaha sami'un basir Sungguhnya Allah Maha mendengar Lagi Maha melihat Jadi di ayat ini Tegas ya bahawa Allahu azza wa jalla Itu mengatakan Apa namanya ini Wallahu sami' Allahu yasma'u Tahawurakuma Tahawurakuma Inna allaha Sami'un basir Demikian ikhlatifillah Azza wa jalla Wa iya'kum jami'an Qad li tahqiq Dalam bahasa Arab Kalau qad itu masuk Kedalam fi'il madhi Qad itu kan memang Salah satu tanda fi'il ya Tanda fi'il ada Ada empat ya Qad sin Saufa Ta'u ta'nis Sakinah Begitu kira-kira ya Salah umum demikian Jadi qad itu Biasa dia masuk Kalau dia masuk Kemaldi Fi'il madhi Maka berpaedah tahqiq Artinya memastikan Qad sami'ah Pasti Allah Azza wa ta'ala Telah mendengar Itu maksudnya Qad jaa'ah Pasti si Zaidun Telah datang Qad jaa'a Zaidun Telah pasti datang si Zaid Ha gitu ya Nah Qad disini ditahqiq Untuk pemastian Wal muja'adilah Hiyallati ja'ad ilan nabi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Mujadilah wanita penggugat itu Dialah yang datang Kepada Nabi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Mengeluhkan tentang suaminya Hina dhahara Minha Ketika suaminya Menziharnya Dalam Bahasan fiqih Ada istilahnya Zihar Zihar itu apa? Ini dia Wal Zihar Kata Asyikh Muhammad Sallallahu alaihi Rahimahullah Wal Zihar itu apa? An yakula Rajul lili zawjatihi Anta alaihi Kadahri ummi Atau kalimatan nahwaha Zihar itu adalah Seorang laki-laki Berkata kepada istrinya Anta alaihi Kadahri ummi Engkau itu Terhadapku Seperti punggung ibuku Atau kalimatan nahwaha Atau kalimat Yang semisalnya Begitu Nah Zihar Di dalam Apa namanya Di Masa jahili ya Itu dianggap Tolakun ba'inan Tolak itu kan ada dua ya Ada tolak Rijai Ya Ada tolakun ba'in Kalau tolakun ba'in itu Artinya Engkak bisa lagi rujuk Ya Engkak bisa lagi rujuk Kecuali dia Sudah nikah lagi Dengan pria lain Ya Baru diceraikan Baru boleh nikah lagi Dengan suami pertamanya Begitu Ini ini namanya Tolak ba'in Ya Dulu di masa jahili ya Kalau ada orang yang Mengatakan Engkau seperti punggung ibu Berarti kan dia Menjadikan istrinya itu Seperti mahrumnya Jadinya kan Ibunya kan mahrum Haa begitu Seolah-olah dia Memisalkan ya Istrinya itu Seperti punggung ibunya Berarti kan sudah Nggak bisa lagi Sudah selesailah hubungan Kan begitu Terus apa yang terjadi Di pajak Pajak atas syakilah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Matubayyinu Lahu Kayfayutalliqu Hadarajul Talikatolak Al-ba'in Wahia Ummu Awladihi Maka Niten itu Pun mengeluh Ya Dia mengadukkan Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Dan menjelaskan Perihalnya Bagaimana Bisa si laki-laki Ini menceraikannya Dengan Cerai yang Ba'in itu Dengan talak Ba'in itu Sementara Dia adalah Ibu dari Anak-anaknya Anak-anak Si Laki-laki Ini Dia kan Sebagai seorang Ibu terhadap Anak-anak Daripada Laki-laki Ini Anak mereka Ada gitu Kira-kira Dan dia pun Mengajak Bicara Dialog Ya Berdialog Dengan Nabi Sallallahu 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 Aitu Raji'ul Kalam Dia pun Apa namanya Ini Membicarakan Ya Mengevaluasi Pembicaraan tersebut Gitu Artinya Apa ya Mempermasalahkan Begitu Kira-kira Ya ingin Menggugat Ataupun Semacam Mempertanyakan Tentang hal tersebut Gitu Maka Allah Menpatwakan Kepadanya Sebagaimana Allah Telah Patwakan Kepadanya Di Ayat-ayat Tersebut Yang menjadi Saksi Bahasan kita Di ayat ini Mau kita kejar Adalah Allah Telah Mendengar Wahai Muhammad Maka Maka di ayat ini Tegas sekali Penetapan Sama bagi Allah Bahasanya Allah Bahasanya Allah Maha Mendengar Bahasanya Allah Mendengar Segala Suara Meskipun Itu Jauh Dan Meskipun Itu Khopiat Meskipun Itu Adalah Lirih Lirih Artinya Suara Bukan Keras Sekalipun Itu Tersembunyi Suaranya Suaranya Kecil Ba'udat Jauh Dan Kecil Jauh Dan Kecil Pun Itu Tetap Allah Mendengarnya Begitu Nah Kita lihat Pernyataan Ibu Aisyah Radiyallahu Tala Anha Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Luas Pendengaran Allah Yang Telah Allah Mendengar Azawajalla Yang Allah Mendengar Segala Suara Aku Berada Di Ujung Rumah Di Sudut Rumah Aku Pun Tidak Mengetahui Atau Tersembunyi Bagiku Sebagian Pembicaraan Wanita Tersebut Tapi Allah Dari Langit Yang Ketujuh Di Atas Arashya Allah Mendengar Tidak Ada Yang Terluputkan Dari Pendengaran Allah Dari Pernyataan Wanita Tersebut Sementara Bunda Aisyah Yang Di Satu Rumah Meskipun Dia Di Satu Sudut Tidak Mendengar Semua Apa Yang Disampaikan Oleh Wanita Tersebut Mendengar Semua Suara Itu adalah Suara Yang Lahir Atau Datang Dari Seorang Yang Berdoa Kepada Allah Dan Allah Mendengarkan Doanya Jadi bagaimana Allah Mendengar Doanya Menjawab Ataupun Mengijabahkan Doa Doanya Dan Bukanlah Yang Dimaksud Pendengaran Allah Itu Semata Mata Mendengar Aja Enggak Jadi Allah Mendengar Gitu Aja Enggak 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 Bukan Hanya Sekedar Mendengar Doa Gitu Mendengar Ada Follow Up Apa Pendengar Follow Up Follow Up Allah Mengijabahkan Allah Menerima Doa Doa Yang Dilantunkan Atau Dipanjatkan Oleh Para Hambaknya Kalau Ini Kalau Sekedar Mendengar Aja Enggak Ada Pedahnya Gitu Bahkan Faidahnya Itu Allah Menerima Doa Doanya Allah Mengabulkan Doanya Jadi Bukan Sekedar Mendengar Doang Gitu Tapi Ada Follow Up Setelah Mendengar Itu Ada Tindak Lanjutnya Ada Action Apa Action Itu Yaitu Apa Allah Menerima Doa Doanya Dilantunkannya Doanya A,B,C,D Gitu Allah Semuanya Kabulkan Sesuai Dengan Hikmah Allah Salah Satu Aksam Maka Sama Yang Dimaksudkan Mendengarkan Suara Itu Terbagi Kepada Tiga Bagian Ya Tiga Bagian Yang Pertama Katanya Diantaranya Ada yang Dimaksud Dengan Tahdid Yaitu Memberikan Rasa Takut Yang Kedua Wasani Mayuksod Bihi Ta'yid Yang Kedua Dimaksudkan Dengarnya Pertolongan Yang Ketiga Yang Ketiga Maksudnya Menjelaskan Akan Apa Penguasaan Allah Terhadap Segalanya Atau Ihatah Itu Artinya Peliputan Allah Meliputi Segalanya Nanti Ini Akan Kita Jelaskan Satu Persatu Insya Menjelaskan Menjelaskan Takut Ada Mengira Allah Terima Apakah Kamu Mengira Kami Tidak Mendengar Rahasia Kalian Tidak Apakah Kamu Mengira Bahwa Kami Tidak Mendengar Bisikan Bisikan Kalian Gitu Kira Kira Kalau di Ayat Ini Allah Dalam Ali Imran Ini Allah Mengatakan Kami Telah Mendengar Semua Perkataan Orang Orang Mengatakan Allah Itu Pakir Dan Kami Orang Kaya Katanya Jadi Allah Sudah Mendengar Semua Jadi Artinya Siap Setelah Ini Akan Ada Balasan Kira Kira Jadi Bentuk Tahdit Itu Yang pertama Ada pun Maksudnya Pertolongan Seperti Perkataan Allah Untuk Musa Dan Harun Sembuhnya Aku Kata Allah Bersama Kalian Berdua Wahai Musa Dan Harun Aku Mendengar Dan Aku Melihat Maksudnya Apa Allah Menghendaki Disini Adalah Untuk Menolong Musa Dan Harun Dengan Menyebut Dengan Menyebut Keadaan Allah Bersama Bersama Keduanya Allah Mendengar Dan Allah Mendengar Apa yang Dikatakan Apa yang Dikatakan Keduanya Dan Apa yang Dikatakan Kepada Keduanya Jadi Allah Mendengar Apa yang Diucapkan Harun Dan Musa Dan Allah Mendengar Apa yang Diucapkan Orang Lain Kepada Harun Dan Musa Dan Allah Melihat Keduanya Dan Allah Melihat Siapa Yang Allah Utus Keduanya Kepada 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 Firaun Dan Apa yang Dilakukan Keduanya Dan Apa yang Diperbuat Kepada Keduanya Jadi Allah Tahu Apa yang Mereka Perbuat Keduanya Dan Allah juga Tahu Apa Yang Dibuat Orang Kepada Kedua Orang Ini Yaitu Musa Dan Harun Ada pun Maksudnya Adalah Menjelaskan Tentang Peliputan Artinya Allah Meliputi Segala Hal Maka Seperti Ayat Ini Semua Allah Mendengar Perkataan Orang Orang Seorang Wanita Menggugat Kepada Muhammad Tentang Suaminya Dan Dia Mengeluh Kepada Allah Jadi Disini Menunjukkan Bahasanya Allah Meniputi Segala Suara Yang Ada Jadi Allah Mendengar Meskipun Mungkin Kita Seperti kata Bunda Aisyah Tadi Dia Sendiri Di rumah Tidak dengar Semua Apa yang Diucapkan Oleh Wanita Ini Tapi Allah Dari Langit Yang Ketujuh Sana Allah Itu Mendengarnya Ayat Yang Kedua Tadi Dijanjikan Tentujuh Untuk Menjelaskan Tentang Atau Menetapkan Tentang Sifat Samak Dan Basar Ini Ayat Yang Keduanya Itu Ayatnya Adalah Sungguh Allah Tidak Mendengar Perkataan Orang-orang Yang Berkata Sungguh Allah Itu Fakir Dan Kami Adalah Agni Kaya Disini Dikatakan Orang-orang Yang Mengatakan Kata Orang-orang Yang Mengatakan Sungguh Allah Itu Fakir Dan Kami Adalah Orang Kaya Itu Orang-orang Yahudi Semoga Allah Memerangi Mereka Mereka Itu Memisipati Allah Dengan Aib Dengan Keburukan Apa Kata Mereka Allah Itu Fakir Katanya Kenapa Apa Sebabnya Mereka Mengatakan Itu Sebab Perkataan Mereka Ini adalah Allah siapa yang akan memberikan utangan kepada Allah dengan utang yang baik maka Allah akan melibat gandakan kepadanya Al-Baqarah 245 mereka pun berkata kepada Rasulullah SAW orang Yahud semuanya Allah meminta kepada kami utangan padahal maksudnya ini bukan itu jadi maksudnya ini apa? maksudnya adalah Allah SWT akan memberikan ganjaran yang besar kepada mereka-mereka yang membantu orang-orang yang butuh orang-orang yang memerlukan begitu maksudnya bukan Allah SWT butuh kepada utangan mereka enggak artinya barang siapa yang membantu saudaranya yang lain pastilah Allah SWT akan membantu dia itu maksudnya jadi menjadi saksi bahasa kita disini apa? yang menjadi saksi bahasa kita adalah Allah SWT mendengar perkataan orang-orang mengatakan Allah itu khakir sementara kami adalah orang-orang kaya itu ayat yang kedua jadi disini tegas dalam surah Al-Imaran ayat 141 al-ayat itu salis ayat yang ketiga am artinya disini bisa dimaknai bahkan bahkan mereka menduga bahwasannya kami tidak mendengar yang sirrahum bisikan mereka dan sirrahum rahasia mereka dan bisikan mereka bahkan utusan-utusan kami lada'ihim di depan mereka yang tumbuhnya itu menulis artinya para malaikat ya para malaikat menulis semua apa yang diucapkan oleh mereka yang menjadi saksi bahasa kita disini apa? ikhwan dan akhwan para pemirsa salam tipir bahagia yang menjadi saksi bahasa kita adalah apakah bahkan mereka menduga bahwasannya kami tidak mendengar ya sirrahum rahasia mereka warna jiwahum dan juga dan juga bisikan mereka ini menjadi saksi bahasa kita disitu bahwasannya Allah mah mendengar ternyata ya kemudian ikhwan tifillah azani allahu ta'ala wa iya'kum ajami'an ya asirru kalau kita lihat disini asirru mayasuruhal insan ila sahibihi yang namanya rahasia adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh seorang manusia kepada temannya ya biasalah rahasia kan wa najwa ada sirru ada najwa najwa itu apa? mayu najibihi sahibahu wayu khotibuhu fahu'a'la minasiri najwa itu bisikan ya ini sesuatu yang dibisikan oleh temannya ya sesuatu yang dibisikan di yu najibihi sahibahu sesuatu yang dibisikan oleh seorang kepada temannya wa yu khotibuhu dan dia ajak bicaranya fahu'a'la minasiri dan itu lebih tinggi daripada sekedar rahasia jadi kalau rahasia itu mungkin suaranya lebih kecil atau tempatnya lebih tersembunyi gitu kan tapi kalau najwa yaitu bisikan itu bisa jadi suaranya lebih kecil tapi bisa jadi tempat umum kan tapi bisik-bisik gitu kira-kira wa nidak nidak itu apa? mayar fa'bih sautahu yang namanya nidak nidak itu adalah seseorang yang mengangkat suaranya untuk temannya jadi yang namanya nidak itu oh ipulan gitu kan suara agak ditinggikan gitu ya tapi yang menjadi yang menjadi saksi bahasan kita disini adalah kata Allah SWT nasma'u sirrahum kalian mendengar perkataan apa bisikan mereka itu demikian kemudian bahkan mereka menduga bahwa sahaja kami tidak mendengar rahasia mereka bisikan mereka bala itu adalah huruf untuk menjawab yakni bahkan kami mendengar apa yang mereka ucapkan dan tambahannya adalah sementara utusan-utusan kami itu pun menuliskan ya menuliskan apa yang apa yang mereka lakukan di sisi mereka ada para malaikat yang selalu menulis apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka dan apa yang mereka bisik-bisikkan yang dimaksud dengan para malaikat para malaikat yang diwakilkan atau ditugaskan untuk mencatat amalan-amalan anak Adam maka di ayat ini penetapan bahasanya Allah SWT itu mendengar segala rahasia mereka dan juga bisikan-bisikan mereka jadi sudah kita bahas ayat pertama tadi adalah untuk menetapkan sama dan basar bagi Allah ayat yang kedua adalah sekarang adalah ayat yang keempat adalah firman Allah SWT sungguhnya aku kata Allah ma'akuma bersama kalian wahai Musa dan Harun asma'u wa'ara aku mendengar dan aku melihat al-fitab li Musa wa'arun alaihima alaihima salatu wassalam pembicaraan itu diarahkan kepada siapa? kepada Musa dan Harun kepada kedua mereka adalah salawat dan salam dari Allah Allah SWT berkata kepada keduanya semuanya aku bersama berdua semuanya aku bersama kalian berdua aku mendengar dan aku melihat aku mendengar apa yang kalian ucapkan aku mendengar apa yang diucapkan kepada kalian jadi apa yang kalian ucapkan aku dengar apa yang diucapkan orang lain kepada kalian Dan aku dengar gitu kata Allah. Dan aku melihat kalian berdua. Dan aku melihat siapa yang aku utus. Kepadanya. Dan aku melihat. Dua orang yang aku utus kepadanya. Jadi Musa dan Harun Allah pantau terus. Dan aku melihat apa yang kalian perbuat. Apa yang kalian perbuat keduanya. Dan aku melihat apa yang dibuat orang lain. Kepada kalian berdua. Allah SWT maha kuasa segalanya. Karena bisa saja. Ada perbuatan buruk. Yang diarahkan kepada keduanya. Dengan perkataan atau dengan perbuatan. Maka kalau saya lihat dengan perkataan. Itu Allah dengar. Kalau perbuatan itu bentuknya. Apa namanya ini. Perbuatan buruk itu bentuknya perbuatan. Fahuwa mar'iyun inda Allah. Allah melihat keduanya. Jadi kalau itu. Menyakitkan. Bentuk. Penggangguan atau bentuk. Mengganggu itu dengan perkataan. Allah dengar. Kalau itu bentuknya perbuatan. Allah lihat. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Terlewatkan dari Allah SWT. Al-Ayat Al-Khamis. Al-Ayat yang kelima. Al-Ami'alam bi'annallah hayara. Kenapa dia tidak mengetahui. Bahasanya Allah maham melihat. Ini maksudnya Abu Jahal. Kalau kita lihat disini. Apa namanya ini. Kisahnya ini kan terdapat. Dalam surah Al-Alaq. Al-Alaq itu segumpal darah. Nah kita lihat. Al-Dhamir fiqauli. Al-Dhamir di dalam perkataan. Al-Ami'alam ya'alam ya'udu ila manusia ila Nabi SAW. Al-Dhamir. Artinya kata ganti yang terdapat dalam Al-Ami'alam. Apakah dia tidak mengetahui. Siapa maksudnya itu? Siapa yang dimaksud itu? Ya'udu ila manusia ila Nabi SAW. Itu kembali kepada orang yang berbuat buruk kepada Nabi SAW. Siapa maksudnya? Abu Jahal. Abu Jahal. Kita tahu bagaimana perlakuan kejinya. Bagaimana perlakuan. Apa namanya ini. Perlakuan kejamnya kepada Nabi SAW. Liqawlihi ta'ala karna firman Allah. Ara'ayta alladhi yanha. Ya. Apa pendapatmu tentang orang yang melarang. Melarang siapa? Abdan idha salla. Melarang seorang hamba apabila dia menegakkan salat. Ara'ayta ingkana alal huda. Ya. Apakah pendapatmu ketika dia berada di atas petunjuk. Abu Amarubi taqwa. Atau dia memerintahkan dengan ketakwaan. Ara'ayta ingkanda bawa tawalla. Ya. Apa pendapatmu? Ya. Apakah engkau melihat bahwasanya. Dia orang yang melarang itu. Kadda bawa tawalla. Dialah orang yang mendustakan dan berpaling. Alam ya'alam bi'anallah hayara. Ya. Bukankah dia tidak mengetahui. Biasanya Allah maha melihat. Wa qadda karal mufasiruna annal muradabihi Abu Jahlin. Dan para mufasirin mengatakan bahwa ada maksud orang yang berbuat buruk kepada Nabi SAW. Itu adalah Abu Jahal. Jadi yang dimaksud disini. Ara'ayta alladhi yanha. Ya. Apa pendapatmu tentang orang yang melarang. Siapa melarang disini maksudnya Abu Jahal. Melarang siapa? Melarang Nabi SAW. Tapi hadilah ayah. Maka di ayat ini adalah. Isbatu sifatirru'yati lillahi ta'ala. Maka menetapkan sifat ru'yah. Yaitu sifat melihat bagi Allah SWT. Wa ru'yatu al-mudhafu ilallah. Al-mudhafatu ilallah hi laha maknayan. Dan ru'yah yang disandarkan kepada Allah SWT. Itu ada dua. Ada dua maknanya. Al-ma'nal awal al-ilmu. Maknanya yang pertama adalah ilmu. Ru'yah maknanya al-ilmu. Wa sani ru'yatul al-mubsirat. Yaitu ru'yah maksudnya ru'yatul al-mubsirat. Melihat yang bisa dilihat. Yakni idraqwa bilbasar. Allah SWT mengetahuinya dengan melihat. Ya. Jadi makna ru'yah. Kalau disandarkan kepada Allah. Karena ada dua ya. Maknanya ilmu. Dan maknanya juga ru'yatul al-mubsirat. Yaitu melihat yang bisa dilihat. Kauluhu ta'ala an-yawmil qiyamah. Yang pertama adalah paminal awal. Artinya ilmu. Ya. Kauluhu ta'ala. Ya. Firman Allah SWT tentang hari kiaman. Innahum yarawnahu ba'idah. Sungguhnya mereka itu. Memandangnya itu jauh hari kiaman itu. Na'wanarahu qariba. Sementara kami melihat hari kiaman itu dekat. Ya. Al-Ma'arij ayat 7-6. Faru'yatuhuna ru'yatul ilm. Maka ru'yah dimaksudkan disini adalah mengetahui. Li'anal yaum alaysa jisman yara. Karena hari itu tidak ada. Dia berbentuk jism. Tidak ada tubuhnya yang bisa dilihat. Wa'idhan huwa lam yakun ba'at. Dan itu juga belum terjadi. Kan nanti yang terjadinya hari kiaman itu. Fa'ma'na wa'narahu qariban ayy na'alamuhu qariban. Maknanya. Dan kami melihatnya dekat. Artinya adalah na'alamuhu qariban kami mengetahui. Ya. Bahwasannya hari kiaman itu dekat. Ya. Meskipun mungkin orang-orang mengatakan itu jauh. Tapi tidak. Kenapa? Li'anna kulla'atin qarib. Semua yang datang itu pasti. Pasti dekat. Ya. Wa'amma qauluhu ta'ala. Ada pun perkataan Allah SWT. Alam ya'lam bi'anna Allah hayara. Kenapa? Kenapa dia tidak mengetahui bahwasannya Allah itu maha melihat. Fahya salihatun li'antakuna bima'andal ilm. Maka dia itu baik juga. Ya. Dimaknai dengan ilmu. Wa bima'na ru'yatil al-basariyah. Al-basariyah. Dan juga dimaknai dengan ru'yah al-basariyah itu melihat dengan mata. Jadi. Alam ya'lam bi'anna Allah hayara. Yara di sini. Bisa dimaknai dua. Bisa dimaknai dengan ilmu. Dan bisa dimaknai dengan melihat. Begitu. Wa'idha kanan solehatan lahum. Abila dua-duanya itu mungkin. Wa'lamunafata bainahumma wajaba'an tuhmal alihima jami'an. Dan tidak ada yang saling berkontradiksi diantara keduanya. Maka wajiblah dibawakan kepada keduanya. Fayuqal innallaha yara'ai. Semuanya Allah maha melihat. Artinya. Ya'lam ma'yaf'aluh hadar rajul. Mengetahui apa yang berkata oleh seorang laki-laki ini. Wa ma'ya'quluhu. Dan apa yang dikatakannya. Wa yarahu a'idhan. Dan Allah melihatnya juga. Jadi. Kalau kita ma'nai yara' disini. Artinya adalah. Ilmu dan melihat. Ya dua-duanya. Berarti Allah SWT. Melihat apa yang dilakukan oleh laki-laki ini. Dan juga mendengarkan. Mendengar apa yang. Dan melihat apa yang. Apa namanya. Allah tahu apa yang dilakukannya. Dan juga Allah melihat apa yang diperbuatnya. Ikhwati filah azani Allah SWT. Wa iyakum jami'an. Al-ayat itu. Itu hadisah ayat yang ke-6. Tentang menetapkan apa? Tentang menetapkan sifat sama' dan basara bagi Allah SWT. Kita lihat firman Allah. Al-adhi yara'ka hina ta'kum. Wa taqallubaka fisajidin. Innahu huwa sami'ul alim. Suara ayat 218 sampai 220. Al-adhi yara'ka yang telah melihat dirimu. Yang melihat dirimu ketika engkau tegak untuk salat. Wa taqallubaka fisajidin. Dan berbolak-baliknya engkau bersama orang-orang sujud. Artinya surat jama'ah. Innahu huwa sami'ul alim. Semuanya Allah itu maha mendengar. Lagi maha. Lagi maha mengetahui. Qabla hadilah ya. Sebelum ayat ini ada ayatnya. Wa tawakkal ala'l azizir rahim. Bertawakkal engkau kepada al-aziz. Kepada maha perkasa. Lagi maha penyayang. Al-adhi yara'ka hina ta'kum. Begitu sebenarnya. Dalam surah Ash-Shu'ara ayat 217. Nah, disini dikatakan wa ru'yatuhuna ru'atul basar. Yang maksud dengan ru'yah disini adalah ru'yatul basar. Melihat dengan. Ru'yatul basar artinya melihat dengan mata. Melihat dengan langsung begitu ya. Jadi melihat disini bukan mengetahui aja. Tapi melihat langsung. Lianna qawulahu ta'ala karena firman Allah SWT. Al-adhi yara'ka hina ta'kum. Yang Allah SWT melihat ketika engkau berdiri. La tasihu an ta'kun abimaknal ilm. Maka disini tidak mungkin maknanya adalah ilmu. Gak mungkin. Jadi maknanya apa disini? Ru'yatul basar. Yaitu melihat. Lianna Allah SWT ya'lam hi'na bihi hina yakumu wa qabla'ni akum. Karena semuanya Allah SWT mengetahui ketika dia berdiri dan sebelum dia berdiri. Wa'edhan niqawulihi ta'ala karena juga firman Allah. Wa taqallu bakafi sajidin dan berbolak-baliknya engkau bersama-sama orang-orang yang sujud. Maka ini menguatkan bahwasannya yang dimaksud dengan ru'yat disini adalah ru'yatul basar. Ikhwati fillah. Jadi ini dia ayat yang ke-6 yang menjelaskan tentang apa? Tentang sifatul sama' wal basar. Lillahi subhanahu wa ta'ala ya. Ikhwati fillah. A'zani Allah SWT wa'iyyakum jamian. Kita berpindah langsung al-ayatul sabi'ah. Ayat yang ke-7. Ikhwati fillah. A'zani Allah SWT wa'iyyakum jamian. Ayat yang ke-7 ini adalah. Wa'quli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Wa'quli amalu. Katakan oleh Muhammad. Ya. Beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Maka Allah akan melihat amalan kalian dan rasulnya wal mu'minun dan orang-orang beriman. Dalam surah At-Tobah ayat 105. Ya. Jadi disini apa menjadi saksi bahasa kita? Jadi saksi bahasa kita adalah ayat ini. Fasayarallahu. Allah akan melihat amalan kalian. Wa'alladi qala wa'alladi qabla hadil ayah. Dan yang sebelum ayat ini apa? Sebelum ayat wa'quli amalu itu adalah. Khutmin amwalihim solakotan tutahhiruhum wa tusakihim biha. Ya. Ambillah. Wahai Muhammad dari harta mereka. Sodakotan sebagai suatu-suatu sadaqah. Tutahhiruhum yang mensucikan mereka. Wa tusakihim. Ya. Yang membersihkan mereka. Wa salli alihim. Dan berdo'alah kepada mereka. Inna salataka sakanul lahum. Semua doa. Doa engkau itu kepada mereka itu menenangkan mereka. Wallahu sami'ulim. Semuanya Allah. Maha mendengar lagi. Maha melihat. Alam ya'alamu. Alam ya'alamu. Alam ya'alamu. Alam ya'alamu. Annalaha huwa yakbalu tawbata an ibadihi. Wa yakhudu sadaqati. Wa annalaha huwa tawabur rahim. Alam ya'alamu. Apakah mereka tidak mengetahui? Annalaha. Bahasanya Allah wa'ala. Huwa yakbalu tawbata. Allah wa'ala maha. Menterima tawbat. An ibadihi. Daripada hamba-hambanya. Wa yakhudu sadaqat. Dan Allah mengambil sadaqat. Wa annalaha huwa tawabur rahim. Dan maksudnya Allah itu maha. Ya. At-tawab. Maha penerima tawbat. Lagi maha penyayang. Dalam surah at-tawabah yang 103 sampai 104. Tapi hadilah ayah di ayat ini. Ya'qul. Fasairallahu amalakum wa rasulun luminun. Di ayat ini Allah wa'ala mengatakan. Allah akan melihat. Ya. Amalan kalian. Begitu juga rasul dan orang-orang beriman. Qala binukathir wa ghairuhu. Binukathir mengatakan dan yang lainnya. Qala mujahid. Berkata imam mujahid. Hada wa'idun. Ini merupakan ancaman. Ya'ni. Minallahi ta'ala. Ini ancaman dari Allah wa'ala. Lilmukhalifina wa amirahu. Kepada mereka-mereka yang meniciri perintah-perintah Allah. Bi'anna amalahum satu radu alaihi wa ala rasulun mu'minin. Bahasanya amalan mereka. Perbuatan mereka akan ditampakkan. Akan dipampangkan. Akan dipamerkan. Ya. Alihi kepadanya. Kepada Allah. Wa ala rasulun mu'minin. Dan juga kepada orang-orang. Para rasul dan orang-orang muru iman. Hawa hada kainun lama halata yawmal qiyamah. Jadi ini adalah satu kejadian yang pasti. Tidak ada kemustahilan pada hari kiamat. Waqaud yuzhirullahu ta'alikali nasibid dunia. Dan terkadang pun Allah wa'ala'ala memperlihatkan hal demikian. Ya. Kepada manusia di dunia ini. Jadi artinya apa? Artinya bahwa. Terkadang. Ya. Terkadang di atas permukaan bumi ini pun. Amalan-amalan itu ternyata diperlihatkan. Ya. Diperlihatkan. Maka kalau kita lihat tadi. Ibn Kathir rahimahullah dan lainnya mengatakan. Bahwa. Fasairallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Maka Allah akan melihat amalan kalian. Begitu juga para rasul. Begitu juga dengan rasul dan orang-orang beriman. Ini ancaman dari Allah kepada orang-orang yang. Memper. Apa dan menyelesihi perintah Allah. Bahasanya amalan mereka akan di. Amalan mereka akan dicampakkan. Akan dipamerkan. Akan diperlihatkan kepada Allah dan para rasul. Dan orang-orang beriman. Wa hada kainun. Dan ini sesuatu yang mesti. Dan tidak ada kemustahilan. Artinya. Allah SWT maha melihat terhadap segala yang mereka perbuat. Wa khulasatumah samakamin sifati samak wal basar. Dan khulasat. Kesimpulan terakhir. Apa yang bisa diambil dari dua sifat tadi. Samak dan basar. Anna samak yang qasimu ila qismaini. Samak itu terbagi dua. Samakun bimaknai sijabah. Samak maknanya adalah. Menerima ataupun mengabulkan. Wa samakun bimaknai idrakisaud. Samak yang kedua. Samak berarti. Mendengar atau mendapatkan suara. Wa anal idrakisaud. Salah satu aksam. Mempendapatkan suara itu ada tiga. Apa itu? Sebagaimana kita telah jelaskan. Ada yang bermakna tahdid. Ada ta'yid. Dan ada ihatah. Tahdid artinya ancaman. Ta'yid artinya penguatan. Menolong. Dan ada maknanya adalah apa? Makananya adalah untuk menjelaskan tentang Allah SWT meliputi segalanya. Wa katalika ru'yah tangkosimula kismeni. Ru'yah juga terbagi tiga. Ru'yah bimakna ilmu. Dan ru'yah bimakna idrakul mupsirat. Yaitu melihat yang terlihat. Melihat yang semua yang bisa dilihat. Begitu. Wa kulu dalika thabitunillahi ta'ala. Dan ini semuanya tetap bagi Allah SWT. Jadi disini juga disampaikan bahwa. Wa ru'yah letih bimakna idrakul mupsirat. Salah satu aksam. Dan ru'yah yang maknanya adalah. Melihat ya. Idrakul mupsirat. Melihat yang bisa dilihat. Begitu ya. Idrakul mupsirat. Melihat yang bisa dilihat ini. Tiga bentuknya. Pertama tadi. Ta'yid. Wa nasr. Yaitu apa? Yaitu apa namanya? Menolong. Ya. Menolong. Dan juga membantu. Ini bisa maknanya. Bisa juga maknanya ada ihatah dan ilmu. Yaitu pengetahuan. Allah SWT mengetahui segalanya. Yang ketiga bisa juga menetahdi. Yaitu ancaman. Jadi intinya disini. Ikhwan dan akhwat. Para pemirsa salam tipi yang berbahagia bahwa. Sifat Tussama dan Basar ini. Bagi Allah SWT telah tetap ya. Dengan dalil-dalil yang sudah kita turunkan. Ada tujuh ayat yang membicarakan tentang hal itu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita pemahaman yang baik. Untuk memahami ini. Intinya ketetapkan sajalah. Ya. Bahwasannya Allah maha mendengar dan maha melihat. Dan pendengaran Allah dan perlihatan Allah. Tidak sama dengan makhluknya. Saya kira itu. Yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk bisa ketemu lagi. Ya, di kesempatan yang lain. Dengan pembahasan yang lain pula. InsyaAllah SWT dengan sifat yang lain. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk bisa ketemu lagi. Hadha wa sallallahu wa sallam wa barakulah nabi Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa tu bilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.